Dari Hermes palsu hingga video syur dengan pria bule, ini 5 skandal panas syur ini selama bergelut di dunia hiburan. Kini terlihat bahwa kehidupan syur ini sepertinya tak pernah luput dari serotan. Bahkan ia kerap diterpa beberapa isu miring selama menitik karir di dunia hiburan lho beauty. Terbaru syur ini digosipkan sedang dalam proses cerara dengan Reino Barak. Hidupan rumah tangga syur ini dan Reino Barak yang semula adem terus dibombardir itu tak menyenangkan. Tapi sebelum gosip perceraian muncul, syur ini sudah beberapa kali diterpa isu miring. Apa saja isu miring yang pernah menerpa syur ini, mari kita bahas. Yang pertama, sewa jet pribadi. Syur ini memang termasuk salah satu pesohor yang kerap pamer kemewaan dengan net jet pribadi. Dalam sebuah wawancara, Syur ini mengaku bahwa jet tersebut milik bertuanya, sehingga bisa sesuka hati menggunakannya bersama suami. Tapi lantas beredar isu bahwa jet pribadi yang dinaiki syur ini sebenarnya adalah milik maya Estianti. Rumor menyebutkan syur ini hanya menyewa jet tersebut, sampai saat ini syur ini tak memberikan klarifikasi pasti terkait rumor tersebut. Yang kedua, gosip video syur. Isu kedua yang pernah menerpa syur ini adalah video syur pada tahun 2020 beredar video syur wanita, yang disebut-sebut mirip syur ini dengan pria bule. Isu tersebut langsung dibantah syur ini dengan menyeret pemilik akun gosip yang menggiring cerita tak benar tentang dirinya lewat jalur hukum. Penyebar video pun ditangkap dan menjelaskan motifnya menyebar fitnah atas syur ini. Yang ketiga, tas Hermes palsu. Seperti diketahui barang brandi telah menjadi bagian dari kehidupan syur ini, pelantun hit sesuatu itu memiliki banyak koleksi tas bermerek dari rumah model kelas dunia dengan harga miliaran. Namun tas dari brand Hermes milik syur ini malah dituding palsu oleh seorang agen dari tas Singapura. Enggan gosip semakin menyebar, Aisyarani yang merupakan adik sekaligus manajer syur ini langsung membuat bantahan. Agen yang menyebar gosip pun lantas meminta maaf. Yang keempat, muncul pria yang ngaku ayah angkat. Selain isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya, Syahrani juga pernah diterpah rumor seputar ayah angkat. Kala itu muncul pria asal Belanda bernama Lawrence yang keluar-keluar mengaku ayah angkat Syahrani. Yang kelima, isu cerai dengan Reino Barat. Yang terakhir, ada isu cerai. Beredar rumor bahwa rumah tangga Syahrani dengan Reino Barat sedang berada di ujung tanduk. Isu tersebut berawal dari beredarnya akte perceraian yang dilarisikan sebagai milik Syahrani dan Reino. Seperti biasa, Syahrani belum memberikan tanggapan soal isu miring ini. Namun, ia semakin rajin membagikan potret mesra bersama sang suami di media sosial sejak rumor perceraiannya beredar. Demikian sedarat isu miring yang pernah merupakan Syahrani. Apakah kamu mengikuti semua isu tersebut? Syahrani jatuh miskin dan tas mewah jumlah sewaan kalau tak ada unboxing, jangan percaya. Kabar rumah tangga Syahrani dan Reino Barat tak lagi baik-baik saja. Bahkan menjerus keperceraian semakin santer di media sosial. Isu itu diperkuat oleh pengakuan sejumlah orang yang mengaku karyawan maupun kerabat dari Syahrani dan juga Reino Barat. Sorotan publik bukan tanpa alasan, pasalnya Syahrani dikenal sebagai artis yang kerapa merek mewah di media sosial. Namun ternyata netizen bisa lebih jeli memuliki kehidupan Syahrani yang disebut penuh dengan kepalsuan. Bahkan soal Syahrani yang menentang tas Hermes dengan harga 5 miliar rupiah itu bukanlah miliknya, melainkan sewaan. Kasus Hermes dan kehidupan nyata Syahrani dibongkar seseorang yang menel dekat dengan keluarga besar Reino Barat ini. Masalah tas Hermes yang 5M itu ternyata cuma Ransback tewa tas sewaan bunyi isi chat yang diunggah Instagram tersebut. Kalau tidak ada unboxing, jangan percaya. Sambungnya, bahkan ia yang tidak mau diungkap identitasnya ini menambahkan bahwa kehidupan Syahrani tidak segelamor ataupun sebahagia yang terlihat di media sosial. Itu Rini hidupnya tidak sebahagia di medsos, ujernya. Intinya mereka tidak sebahagia itu saja, sambungnya. Selain itu, tak disangka sosok ini juga menjelaskan bahwa Syahrani sempat berpura-pura hamil hanya demi mendapatkan atensi publik. Serta dengan sengaja membayar orang lain untuk bisa menutupi citra buruknya di hadapan publik. Rini tuh banyak bayar orang untuk sebisa mungkin menutup gambus sukanya, ucapnya. Bahkan Rini dulu pernah pura-pura hamil duluan demi dapat perhatian masyarakat. Syahrani menjadi salah satu artis yang kerap jadi serotan di akun media sosial Instagramnya. Segala tingkah laku penyanyi lagu seperti itu ini ternyata selalu diperhatikan, baik itu haters maupun fansnya. Meskipun berbagai isu negatif kini menerpanya, Syahrani seolah membantah semua tudingan hatersnya. Dengan mengunggah video dan foto kemesraan bersama Reino Barak untuk menegaskan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Berbagai pose romantis dengan Reino Barak dipamerkan Syahrani sebagai bukti dari bandahan bahwa hubungan mereka semakin erat bukannya bercerai seperti yang tersebar di publik. Nggak lupa diri, Syahrani murka hingga sebut anjing pada solstok kini. Pasca kabar perceraian yang menimpa pasangan Syahrani dan Reino Barak kini sahabat dari luna maya tersebut diisukan memiliki anak dari pria di masa lalunya. Makan kabarnya anak Syahrani tersebut dikibitkan sejak kecil ketika kini tubuh besar diurus oleh saudaranya yang bernama Prina Rusdiana. Pria yang diduga anak kandung dari Syahrani ini rupanya kini tinggal di Cairo, Mesir. Dan ia telah nunggu semeninian pendidikan di salah satu universitas bernama di sana. Kabaran anak Syahrani rupanya sampai ke telinga tulang dari Reino Barak, bahkan selanggu beberapa hari usai ramainya pemberitaan dari rakas Tevira. Lentur lagu Resto ini disebut telah marah kepada kakak dirinya, Prosediana. Dikutip dari Hobs.ini dari akun Instagram, actually you will never die, pernyataan ini disampaikan oleh seseorang yang diduga dekat dengan Syahrani. Awalnya ia menyampaikan bahwa Syahrani kini hidup sengsara atau tidak sebagia orang melihat di media sosial. Rini Syahrani hidupnya tidak sebagia itu di Lexos, masalah tasnya emas yang 5M itu. Ternyata cuma Renswip ucap akun anonim tersebut. Kalau tidak ada unboxing, jangan percaya, sembuhnya. Intinya mereka tidak sebagia itu saja, paparnya lagi. Lebih lanjut, ia melihat bagaimana Syahrani berusaha mengetik di IP-nya sendiri. Namun sayangnya, orang dalam yang Syahrani percaya, masih saja membongkar apa yang tengah dialami oleh Inches ini. Salah satu IP yang dibongkarnya adalah ketika Syahrani berpura-pura tengah hamil agar mendapat simpati dari masyarakat. Rini itu banyak bayar orang untuk sebisa mungkin untuk kehusukannya. Bahkan Rini dulu pernah pura-pura hamidun, demi dapat perhatian dari masyarakat papar akun tersebut. Terima kasih telah menonton!